Ma, emang kamu sedang merencanakan apa, Ma? Begini, Pa. Rencananya aku mau buat bangkrut perusahaan mamanya si King. Ini semua aku lakukan untuk anak kita, Pa, Giselle. Kenapa harus begitu, Ma? Sudahlah, kita tidak perlu berbuat seperti itu, Ma. Tidak bisa, Pa. Kita sebagai orang tua, pasti kita ingin melihat anak kita bahagia. Giselle itu bahagia apabila bisa mendapatkan cintanya King, Pa. Tapi bagaimana, Ma, kalau ini menjadi masalah besar? Nanti kamu mau kalau berurusan dengan polisi. Sudah deh, Pa. Pokoknya, Mama sudah rencanakan yang terbaik untuk Giselle. Dan Mama punya orang kepercayaan untuk bantu Mama, Pa. Ya sudah deh, terserah Mama. Papa cuma tidak ingin terjadi apa-apa di keluarga kita, Ma. Oke deh, Pa. Mama mau telepon orang kepercayaan Mama dulu ya, Pa. Wah, ada telepon. Halo, Nyonya. Halo, Gus. Gimana, kamu sudah susun rencana yang kemarin kita bicarakan? Oh, sudah, Nyonya. Tenang saja. Saya sudah suruh karyawan-karyawannya untuk mengundurkan diri dan bekerja di perusahaan lain. Dan bisa membayar mereka lebih besar. Oke, kerja bagus. Lalu bagaimana dengan investor yang menanam dana di perusahaan itu? Wah, tenang saja, Nyonya. Semua para investor, saya sudah suruh cabut dana-dananya. Dan kita akan gantikan lebih besar lagi kepada mereka. Pasti mereka akan ke tempat kita. Dan perusahaannya Nyonya Maki pasti akan bangkrut. Oke, kerja bagus. Tapi ingat ya, Gus. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu disuruh oleh saya, ya. Tenang saja, Nyonya. Saya pasti kerjakan yang terbaik untuk Nyonya. Tapi jangan lupa ya komisi saya, ya, Nyonya. Telepon Vivi, ah. Ada di rumah gak ya dia? Eh, si King telpon. Halo, Vi. Aku ada di depan rumah kamu nih. Yuk, jalan-jalan. Udah lama nih kita gak pacaran. Bohong, ah. Masa sih kamu ada di depan rumah? Iya, Vi. Aku serius. Aku ada di depan rumah kamu nih. Kalau kamu gak percaya, kamu lihat deh ke jendela. Kok bisa sih? Tiba-tiba ajak aku jalan-jalan. Ya iyalah, Vi. Aku kan cowok kamu. Wajar dong aku ajak kamu jalan-jalan. Yuk, keluar sini, buruan. Iya, aku keluar nih. Awas ya kalau kamu bohong. Aduh, ini mimpi bukan sih? Kok si King ngajak jalan-jalan sih? Wah, iya. Si King ada di depan. Hai, King. Wah, kamu ganti mobil lagi. Padahal aku lebih suka yang merah loh. Ngomong-ngomong, mama kamu tau gak? Kalau kita mau pacaran hari ini. Sudah dong, Vi. Aduh, seneng banget deh mama udah berubah sifatnya sekarang. Bang, tadi pagi aja mama masakin aku loh. Padahal tuh mama jarang banget masak. Wah, akhirnya mama kamu jadi baik. Aku seneng deh dengernya. Oh, Yaki. Gimana semalam kamu ketemu dengan Gisel? Oh, Gisel. Gisel, aku udah bilang sama dia. Pokoknya jangan berharap lagi sama aku. Karena cinta aku itu cuma buat Vivi seorang. Aduh, kamu ngomong begitu. Aku jadi malu deh. Nah, kalau cinta kamu cuma buat aku juga kan, Vi? Ayo jawab. Hmm, kasih tau gak ya? Kok siang-siang kita bahas ginian sih? Wah, kamu masih malu aja sama aku, Vi. Ya sudahlah. Yuk kita jalan yuk. Udah makin sore nih. Ging, kita mau kemana sih? Kok jauh banget? Nih, sudah mau sampai kok, Vi. Pokoknya tempatnya bagus deh. Cocok buat kita pacaran. Wah, tempatnya bagus sekali, King. Makasih loh ya udah ajak aku kesini. Udah, jangan makasih, Vi. Kamu kan pacar aku. Gak usah makasih-makasih lah. Oh iya, Vi. Kayaknya sih minggu depan mama aku mau bahas tentang pernikahan kita. Menurut kamu gimana minggu depan? Jadi minggu depan mama kamu ketemu mama aku ya? Iya, betul sekali, Vi. Minggu depan ajak mama kamu ke rumah aku ya. Kita makan-makan sambil bahas pernikahan kita. Oke, King. Nanti aku bilang ke mama ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Wah, ada halilitar. Ayo, King. Ayo, King. Kita ke situ. Iya, Vi. Aduh, tapi kamu jangan lari-lari gitu dong. Aduh, aku sampai capek ngikutin kamu. Semangat banget sih kamu, Vi. Ayo, King. Cepat dong jalannya. Aduh, aku deg-degan deh. Takut banget nih. Udah, jangan takut. Kan ada aku. Kamu merem aja ya. Wah, mulai tinggi. Aku takut. Aku juga sebenarnya takut sih, Vi. Aduh, mau gimana? Kita udah terlanjur naik nih. Duh, Vi. Katanya kamu takut. Kok kamu nggak merem sih? Ini aku udah merem, King. Kamu nggak lihat. Aku takut banget nih, King. Aku juga takut nih, Vi. Udah merem berdua aja kita ya. Iya. Aduh, turunan lagi, King. Makin serem aja. Iya, aku juga takut. Tapi udah mau selesai kok. Bentar lagi udah mau selesai. Sabar ya, Vi. Iya. Aduh, seru banget ya, Vi. Iya. Aduh, mutaran lagi. Aduh, kebalik begini. Aku takut. Kamu takut nggak? Iya, aku juga takut. Aduh, akhirnya selesai juga, King. Aku nggak mau lagi, Ah, naik ini. Iya, aku juga nggak mau. Serem banget. King, hausnya abis teriak-teriak. Cari minum yuk. Yuk, kita cari minum. Aku juga haus. Wah, Ronald telpon. Halo, Ronald. Halo, Nyonya. Maaf mengganggu Nyonya. Ada yang ingin saya sampaikan. Penting sekali ini. Iya, Ronald. Ada masalah apa? Nyonya. Ada masalah dengan perusahaan kita. Beberapa orang mengundurkan diri untuk bekerjasama dengan kita. Dan saya tidak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba seperti itu saja. Dan banyak karyawan yang mengundurkan diri juga. Apa? Kenapa bisa tiba-tiba seperti itu, Ronald? Kamu itu saya percayakan di sini. Kenapa kamu tidak tahu penyebabnya? Saya juga nggak tahu, Nyonya. Tiba-tiba saja seperti ini. Kita butuh dana segar, Nyonya. Kita mesti cepat-cepat pinjam uang agar perusahaan kita tidak bangkrut. Aduh, Ronald. Kita mau pinjam uang ke mana? Ya sudah deh. Kamu sekarang ke sini saja. Kita ngomong di sini saja. Cepetan ya. Baik, Nyonya. Saya langsung ke sana sekarang juga. Aduh, saya juga bingung nih. Kayaknya ada seseorang yang sedang merencanakan jahat deh untuk perusahaan ini. Kayaknya dia sengaja pengen buat perusahaan ini bangkrut. Tapi siapa ya? Saya ada janji dengan Nyonya. Silakan masuk, Tuan. Iya, silakan duduk, Ronald. Begini, Nyonya. Sepertinya ada seseorang yang ingin merencanakan sesuatu untuk perusahaan kita. Kayaknya dia ingin perusahaan kita bangkrut deh. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, Ronald? Emang kamu tahu apa saja? Coba, Nyonya, berpikir deh. Di harian bersamaan, kenapa para investor menarik dananya mereka? Dan para karyawan juga banyak yang mengundurkan diri. Dan saya bingung kenapa mesti waktu yang bersamaan di hari ini. Iya, Ronald. Kamu betul sekali. Sepertinya ada yang janggal dalam masalah ini. Coba kamu cari tahu, Ronald. Baik, Nyonya. Saya akan cari penyebab masalahnya di mana. Tapi untuk saat ini kita benar-benar butuh uang yang cukup banyak. Karena proyek kita semua sedang berjalan. Iya, benar. Tapi aku bingung sekali, Ronald. Perlu cari ke mana uang sebanyak itu. Dan siapa yang punya uang sebanyak itu juga? Iya, Nyonya. Tapi ada teman Nyonya kan yang kaya, Ibu Fumi. Kenapa Nyonya gak coba saja telepon dia untuk meminta bantuan? Kamu tidak tahu ceritanya, Ronald. Kamu gak tahu ya? Anaknya Giselle tidak jadi menikah dengan anakku. Tidak mungkin dia akan meminjamkan aku uang sekarang. Pasti dia sudah tersinggung. Dicoba saja, Nyonya. Coba ngomong baik-baik sama Ibu Fumi. Karena waktu kita cuma tiga hari. Kalau sampai kita tidak ada melakukan pembayaran, semua barang-barang kita akan disita oleh bank. Baiklah, Ronald. Tapi saya telepon King dulu aja kali ya. Biar saya rundingan sama King gimana baiknya. Eh, Mama telpon. Halo, Ma. King, kamu bisa pulang sekarang gak? Ada kabar buruk untuk keluarga kita. Kak, kabar buruk? Kenapa, Ma? Benar, King. Perusahaan kita sepertinya mau bangkrut. Para investor-investor sudah menarik dana mereka. Kamu pulang sekarang ya. Apa? Pak, bangkrut? Kok tiba-tiba seperti ini, Ma? Coba Mama jelasin sekarang. Panjang, King, ceritanya. Pokoknya Mama minta kamu pulang sekarang ya. Cepat. Ma, baik, Ma. King pulang sekarang. Ditunggu, Ma. Fih, kita mesti pulang sekarang. Perusahaan aku sedang goyang. Sedang ada masalah. Yuk kita pulang. Apa? Ya sudah deh, ayo kita pulang sekarang. Ma, apa yang sudah terjadi dengan perusahaan kita, Ma? Coba Mama jelaskan sekarang. Iya, iya. Kamu sabar dulu ya, King. Kamu jangan emosi. Ini Mama juga masih gak tahu. Sepertinya ada orang yang jahat yang ingin perusahaan kita tuh bangkrut. Kita mesti cari tahu, Ma. Siapa orang itu. Jahat sekali kalau jika memang ada orang yang ingin perusahaan kita bangkrut. Iya, King. Kamu jangan emosi dulu. Pasti kita akan ketemu siapa orangnya. Untuk sekarang, Mama mau pinjam uang dulu dengan Mamanya Gisel. Gisel, gimana menurut kamu, King? Ya sudah, Ma. Mama telpon aja sekarang Mamanya Gisel. King yakin kok pasti dipinjamin. Itu kan teman kecil Mama. Baiklah. Mama coba telpon dia ya sekarang. Wah, akhirnya si Maki telepon. Halo, Maki. Halo, Fumi. Aduh, maaf banget nih ganggu kamu. Aku boleh minta tolong gak? Halo, Maki. Kamu mau minta tolong apa? Kalau aku bisa bantu, aku pasti bantu kok, Maki. Sebelumnya aku minta maaf ya, Fumi. Anak kita tidak jadi menikah, tapi aku malah minta tolong sama kamu. Sudah, jangan dibahas lagi. Memangnya kamu mau minta tolong apa, Maki? Begini, Fumi. Perusahaan aku sedang mengalami masalah. Bolehkah aku minjem uang sama kamu? Oh, boleh saja, Maki. Tapi ada syaratnya ya. Oh, tapi kalau boleh tahu syaratnya apa ya, Fumi? Syaratnya cuma satu, Maki. Aku mau King menemani Giselle dan menuruti semua kemauan Giselle. Apa? King mesti pacaran sama Giselle? Hah? Kenapa syaratnya seperti itu? Apa? King pacaran lagi dengan Giselle? Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kuatkan aku, Tuhan. Tuhan, tolong aku. Apakah aku tidak ditakdirkan dengan Giselle? Terima kasih.